Pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kami melihat foto yang beredar Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan pakaian olahraga dalam sebuah ruangan. Sementara Syahrul duduk di samping Firly Bahuri mengenakan kemeja lengan pendek. Foto itu beredar di tengah isu adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan Syahrul atas pemberian uang senilai 1 miliar rupiah kepada pimpinan KPK di lapangan bulu tangkis. Terkait beredarnya foto Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Wakil Ketua KPK Nurul Gufron merespons melalui pesan tertulis. Nurul Gufron meminta untuk mengklarifikasi foto tersebut kepada yang bersangkutan. Konfirmasi itu ke yang bersangkutan? Saya tidak tahu. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang 1 miliar dolar di tempat terbuka. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah rempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca ya kan. Saya pastikan itu tidak ada.